Intro Aku boleh tutup Manitia dan Peteki Provinsi Mereka Bapak Ibu dengan hormat disilakan Bitung dari pelaksanaan pada tahun ini Itu sudah bersama dengan pelaksanaan 2018 Di bulan 15 lagi Di Bolser itu khusus menanggung disiapkan lima rumah Dan makanan, partisir, dan malam masyarakat disitu ya Memasak, kelihatan semuanya Jadi setiap kelompokan di bawah tidak pernah mengeluarkan Bolser Dan sempurna resmi makan Nah ada kelebihan yang dikatakan itu hari ini Disampaikan, Bitung Jika menyiapkan gerak Masyarakat yang khusus Di setiap keempatan Terima kasih Termasuk untuk petugas keamanan kita Di pelaksanaan semerjakan Dan termasuk petugas kesekan Lalu keempatan efisial Terima kasih Mereka membutuhkan layanan kesihatan Mungkin ada yang bisa sering baik Di tempat komas Pemujian baik Alhamdulillahirrabbilalamin Kita baru saja Mengikuti rapat finalisasi Persiapan MTK yang ke-29 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Dalam rapat finalisasi tersebut Kita menyimpulkan Yang pertama bahwa Persiapan pelaksanaan kegiatan Dipusatkan di Kota Bitung Yang akan dilaksanakan Tanggal 13 sampai dengan 19 Juni tahun 2022 Yang kedua Kafilah Yang akan menghadiri Musabakah Tilaw Til Quran Yang ke-29 ini Semuanya Dari 15 kabupaten kota Seprovinsi Sulawesi Utara Diperkirakan Sekitar seribu Yang akan hadir Pada pelaksanaan Seremoni pembukaan nantinya Ada pun beberapa rangkaian kegiatan Yang akan mewarnai Pelaksanaan kegiatan MTK Yang ke-29 ini adalah Salah satu diantaranya Yang menarik untuk kita semua Adalah pameran Moderasi beragama Oleh panitia Disiapkan 100 stand Di mana stand ini Diperuntukkan untuk Masyarakat umum Dan juga Beberapa kementerian lembaga Untuk menampilkan Hasil Dari Daerah dan wilayah masing-masing Baik itu hasil kerajinan tangan Maupun hasil-hasil Produksi lainnya Dan termasuk di dalamnya Data-data Keagamaan Dan juga Data-data pembangunan Yang dipersembahkan oleh Kebupaten Kota Seprovinsi Sulawesi Utara Kita berharap Bahwa pelaksanaan Kegiatan MTK Yang ke-29 ini Dapat berjalan lancar Dan betul-betul Akan memberikan Siar Kepada seluruh Umat Islam khususnya Dan lebih khusus lagi Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara Kemudian juga Perlu kami Sampaikan bahwa Pelaksanaan Kegiatan MTK Yang ke-29 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara ini Kita harapkan Akan mampu Melahirkan Kori dan Koriah Hapis dan Hapizah Yang nantinya Akan mewakili Provinsi Sulawesi Utara Di ajang MTK Tingkat Nasional Yang akan dilaksanakan Di Provinsi Kalimantan Selatan Teriring harapan Doa Dan kita semua Mudah-mudahan Provinsi Sulawesi Utara Nantinya Akan mampu Mempersembahkan Prestasi Dan mengukir Prestasi yang terbaik Di ajang Nasional Nantinya Dimana kita tahu Bahwa kita Provinsi Sulawesi Utara Sampai saat sekarang ini Belum bisa Sampai ke 15 besar Kita hanya Baru mampu Mencapai 17 besar Dari 34 Provinsi Yang ada di Indonesia Mudah-mudahan Tahun ini Kita jadikan Sebagai tahun Prestasi Yang akan Membawa Provinsi Sulawesi Utara Pada peringkat-peringkat Yang Memuaskan Pada peringkat Yang mampu Membawa Provinsi Sulawesi Utara Lebih baik Di masa yang Akan datang Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati